Sebelum kita memasuki bulan Ramadan, kita tahu bahwasannya kita butuh melakukan persiapan-persiapan. Namun di tengah-tengah kaum muslimin, ada beberapa persiapan yang tidak ada tuntunan atau bahkan itu terlarang. Yaitu yang pertama, larangan berpuasa satu atau dua hari sebelum Ramadan. Ini dalam rangka untuk membuat dirinya itu lebih faith, lebih kuat di hari-hari pertama Ramadan. Nah ini persiapan yang keliru. Yaitu Nabi SAW bersabda, janganlah kalian mendahulukan Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya. Kecuali bagi orang yang punya kebiasaan berpuasa pada hari itu, maka anda kelahirat berpuasa. Kemudian dilarang berpuasa pada hari yang meragukan. Apa yang dimaksudkan hari yang meragukan? Yaitu pada tanggal 30 Syaban. Ketika di malam harinya itu ternyata tidak terlihat hilal. Kemudian ada yang merasa ragu-ragu, berangkali sudah satu Ramadan. Maka berpuasa pada hari yang meragukan seperti itu dilarang. Ada hadis dari Ammar bin Yasir RA. Ia berkata, berangkali siapa berpuasa pada hari yang diragukan. Maka dia telah mendurhakai Abul Qasim, yaitu Rasulullah SAW. Kemudian dilarang melakukan suatu amalan yang ini tidak ada tentunan. Seperti misalnya nyekar, ini dilakukan sebelum Ramadan. Memang benar kita diperintahkan ziara kubur. Namun Nabi SAW tidak khususkan sebelum Ramadan. Kebiasaan sebagian orang punya keyakinan sebelum masuk ke Ramadan, itu mesti dengan mandi besar atau dengan padusan. Ini juga tidak ada tentunan dari Nabi SAW. Sudah kita cukup dengan apa yang Nabi SAW itu ajarkan. Ya sebagaimana kata Ibn Mas'ud. Ikuti sebuah petunjuk Nabi SAW, maka itulah yang nanti akan mencukupi kalian. Terima kasih.